...tetapi diukur dari seberapa mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Hadiri tamu nangan yang berbahagia, keberhasilan tugas Polri juga tidak terlepas dari seluruh dukungan dari elemen yang ada di Ibu Kota Jakarta untuk menciptakan bagaimana kondisi Ibu Kota Jakarta ini tetap aman dan nyaman sehingga warga Ibu Kota Jakarta bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Pak Benur, Pak Pangdan, Pak Polda, setelah rekan-rekan media. Baru saja kita melaksanakan peresmian Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya. Di mana tugas dari tim Patroli Perintis Presisi ini utamanya adalah melakukan upaya-upaya dalam kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif dalam langkah pembelianan harkam timas. Tentunya harapan kita dengan langkah-langkah preemptif, langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat, maka kejahatan yang terjadi tentunya akan jauh berkurang. Ini tentunya menjadi harapan kita semua. Tim tadi dibekali dengan kemampuan-kemampuan teknis, kemampuan praktis, dan kemampuan-kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan, mulai dari street crime, penanganan terhadap tindakan-tindakan anarkis, tawuran warga, sampai dengan tindakan-tindakan awal terkait dengan adanya kejahatan sebelum ditindaklanjuti oleh resesa. Tentunya kita berharap dengan kehadiran dari tim patroli presisi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran anggota-anggota ini betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah aktivitas masyarakat yang semakin hari tentunya semakin meningkat sejalan dengan situasi pandemik yang sampai saat ini tentunya bisa kita jaga dan ini tentunya menimbulkan potensi-potensi kejahatan menekala kita tidak melakukan langkah-langkah pengawasan dan kemudian langkah-langkah pemantuan. Oleh karena itu tentunya kita harapkan kehadiran dari tim patroli berintis presisi ini betul-betul mengisi ruang kosong, melakukan gerakan secara cepat karena mereka dibekali dengan kendaraan roda dua sehingga tentunya memiliki kecepatan dalam mendatangi suatu TKP, bisa melaksanakan kegiatan patroli yang jangguannya lebih jauh di lorong-lorong yang lebih kecil dan tentunya ini kita harapkan bahwa ini bisa mewujudkan untuk Polri, bisa hadir di mana-mana dalam situasi apapun siang, malam, pagi hari pada saat masyarakat mulai melaksanakan aktivitasnya dan pada saat masyarakat juga akan melaksanakan istirahat, dan polisi tetap berada di tengah-tengah lapangan. Tentunya kita akan terus kembangkan, kita tingkatkan sehingga kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan akan terus kita besarkan sehingga kegiatan-kegiatan yang terjadi, khususnya street crime bisa kita turunkan, membuat masyarakat merasa aman, hadir secara cepat, tentunya menjadi harapan bagi kita untuk terus bisa mewujudkan Polri yang presisi. Tentunya ini akan kita integrasikan dengan teknologi informasi yang ada, komen center sehingga keberadaan anggota selalu terpantau dan kemudian pada saat ada permintaan bantuan, apakah itu yang sifatnya darurat ataupun hal-hal kecil yang diinformasi melalui layanan pengaduan kepolisian, anggota kita bisa segera cepat datang ke lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi tentunya saya ucapkan selamat kepada Pak Kapolda, terus optimalkan, terus latih sehingga kita betul-betul bisa hadir sebagai representasi dari kepolisian sebagai alat negara yang selalu ada pada saat masyarakat membutuhkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.